Hai sejarah kontroversial Zhaofu Jin Putri dinasti Song Utara untuk Zhaofu Jin putri sekaligus simbol kecantikan dinasti Song Utara kematian adalah cara terbaik untuk menyingkirkan siksaannya kecantikan dan latar belakang bangsawannya telah membawanya dalam nasib kematian tragis di usia 22 tahun ayahnya yang terpojok tentara Jin menukar 10.000 wanita dan 3000 anggota keluarga kerajaan termasuk Zhaofu Jin 29 putri lainnya selir-selirnya dan para permaisuri demi keselamatannya sendiri Zhaofu Jin dibuat mabuk oleh ayahnya serta dikirim ke tenda tentara musuh melalui rombongan penari Zhaofu Jin digilir secara bergantian oleh pangeran Jin kemudian menteri sipil serta dipamerkan sebagai mainan cantik pada para pejabat sang putri direndahkan dengan menjadikannya mainan dalam permainan gembala kambing dimana ia harus melepaskan semua pakaiannya menggunakan kulit kambing untuk menutupi bagian tubuh privasi serta ditarik dengan tali kambing ternak menurut catatan sejarah Zhaofu Jin meninggal karena retakan tulang serta pecahnya bagian anal dimana pada masa tersebut metode kematian ini adalah yang paling memalukan di zaman kuno disini kita bisa membayangkan penyiksaan tidak manusiawi semacam apa yang harus ia alami sebelum kematiannya jadi siapakah sosok putri tercantik dinasti Song Utara bagaimana siksaan lengkap dari Zhaofu Jin status perempuan dalam masyarakat feodal China sangatlah rendah dan seringnya mereka akan menjadi aksesoris laki-laki korban politik serta pelengkap laki-laki saja selama suatu negara tidak kuat tidak peduli apakah itu gadis rakyat biasa atau putri kerajaan sulit untuk menghindari nasib buruk terutama Zhaofu Jin Zhaofu Jin lahir pada tahun 1106 dari permaisuri yang paling disukai Kaisar Huizong dari dinasti Song Utara Ibunya memiliki status yang sangat tinggi dan Zhaofu Jin memiliki masa kecil yang lebih masuk akal daripada putri lainnya karena ia menerima lebih banyak perhatian dari ayahnya sejak kecil Zhaofu Jin sangatlah cantik dan ia selalu berhasil membuat Kaisar bahagia dan tertawa dalam dinasti yang menekankan sastra dan seni bela diri yang dibenci Kaisar Huizong mengundang banyak guru untuk mengajarinya etika konfusianisme melukis dan seni bunga dikatakan jika Zhaofu Jin juga bisa mengendarai serta menembakkan panah Kaisar Song Huizong juga sering membawa sang putri ke parade serta memberinya nama Putri Kung Fu Zhaofu Jin tumbuh menjadi gadis yang cantik dan dikenal sebagai kecantikan pertama dinasti Song karena ia sangat cantik Kaisar Huizong merasa bahwa gelar putri tidak layak untuknya jadi ia merubah gelar putri menjadi Diji sehingga Zhaofu Jin juga dipanggil Mao De Diji Zhaofu Jin adalah putri pertama yang menerima gelar kehormatan ini ia hidup sangat bahagia sejak masih kecil dan ia bahkan tidak tahu apa itu kesedihan dalam sekejap mata sang putri cantik mencapai usia pernikahan 16 tahun dimana Kaisar sangat berhati-hati dalam memilih menantu untuknya Kaisar Huizong tidak ingin ditinggalkan putrinya karena ia menikah sehingga Kaisar memilih putra kelima Perdana Menteri Chai Jing pernikahan putri keluarga kerajaan dengan putra Perdana Menteri tentu akan memperkuat posisi keluarga Chai pasca sang putri menikah dengan keluarga Chai segera Zhaofu Jin melahirkan seorang putri untuk keluarga Chai dan suami Zhaofu Jin semakin mencintainya Perdana Menteri Chai adalah orang merah di depan Kaisar sehingga komentarnya banyak kemungkinan akan diadopsi oleh Kaisar sebagai kebijakan tetapi sayangnya mereka menemukan kejahatan penggelapan Perdana Menteri Chai serta membuktikan jika ia telah bersalah keluarga Chai diasingkan dan hanya menyisakan suami Zhaofu Jin karena Kaisar tidak mau mengusik kebahagiaan putrinya Kaisar Huizong menyukai bunga, burung, lukisan dan tidak tertarik pada urusan politik para pejabat militer Cina mengikuti preferensi Kaisar serta berbicara tentang militer dengan penuh kebencian Kaisar Huizong awalnya seorang jenderal militer kemudian ia berhasil naik tahta menjadi Kaisar pendiri dinasti Song Utara serta mengakhiri perselisihan kekacauan lima dinasti serta sepuluh kerajaan Kaisar Huizong tahu betul bagaimana ia harus menjadi Kaisar dimana ia ingin mewariskan negara yang lebih menekankan pengetahuan dan seni, bukannya pendidikan militer Kaisar menetapkan aturan kepada dinasti Song Utara jika jenderal militer tidak boleh terlibat dalam politik Kaisar Huizong tidak menemukan alasan guna membunuh para jenderal dan tentara bayaran karena ia khawatir jika suatu saat terjadi pemberontakan dan ia digulingkan sehingga Kaisar Huizong menggunakan trik untuk membiarkan para jenderal pensiun dan kembali ke rumah mereka menurutnya dunia pengetahuan dan militer harus menjalankan tugasnya masing-masing dan seimbang sehingga sebuah negara dapat stabil dalam jangka panjang penggunaan kembali sastrawan telah membawa pendidikan, budaya, perdagangan, serta ekonomi dinasti Song Utara mencapai titik puncak tetapi selalu ada suasana bertele-tele serta suasana hedonistik di istana Kalian tahu, para pejabat semuanya terdiri dari sastrawan yang membuat dinasti Song Utara sangat korup dan boros dari pejabat atas hingga ke pejabat bawah Lebih penting lagi, banyak sastrawan yang serakah dan takut mati sehingga sebagian besar dari mereka memilih untuk menyelamatkan hidup mereka daripada berperang untuk negara Pemikiran Kaisar yang lebih menekankan pejabat sastrawan daripada jenderal militer di istananya justru membawa kehancuran bagi negara dan dirinya sendiri Kaisar memimpin dalam fantasinya sendiri para sastrawan di istana berjuang untuk kekuasaan dan para jenderal yang diturunkan pangkatnya tidak dianggap penting September 1125 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh tentara jin yang dalam sejarah disebut insiden jengkang atau penghinaan jengkang Tentara jin memasuki ibu kota, mereka mulai membakar, membunuh, serta menjarah dengan tidak bermoral Kehilangan barang-barang bukanlah masalah besar tetapi hal yang paling sial adalah perampasan para wanita cantik Tentara jin menangkap 3.000 anggota keluarga kerajaan serta 10.000 wanita kemudian membawa mereka kembali ke game musuh saat itu jenderal jin yaitu wanyan zhong han bertanya siapa wanita tercantik di dinasti song utara pada para rampasan wanita dan kebetulan pelayan dekat zhaofu jin berada di sana ia gemetar dan berkata bahwa wanita paling cantik di dinasti song utara adalah putri zhaofu jin mendengar bahwa si cantik adalah seorang putri wanyan zhong han segera menulis kepada kaisar huizong memintanya untuk mengirim sang putri untuk dinikahi bahkan jika kaisar huizong sangat mencintai putrinya ia tidak berani melanggar perintah zhong han demi keselamatan nyawanya dalam keputus asaan kaisar huizong tidak punya pilihan selain membuat sang putri mabuk serta mengirimnya ke tenda jenderal tersebut setelah para wanita ini tiba di wilayah tentara jin mereka dipaksa melakukan ritual membesarkan domba guna menunjukkan kepatuhan mereka menurut sejarah ritual ini adalah ritual yang sangat menghina di mana para tawanan pria dan wanita harus melepaskan pakaian mereka serta mengenakan kulit domba untuk menutupi area privasi zhong han lalu mengambil seutas tali mengikatkannya di leher mereka dan menuntunnya seperti domba tidak ada seorang pun yang pernah mengalami ritual memelihara domba terutama para wanita terpelajar dan manja dari dinasti song utara memelihara domba adalah hal yang paling memalukan bagi semua orang di mana kemudian banyak tawanan melakukan bundir karena tidak tahan dengan upacara ini sejak kecil menerima ajaran konfusianisme prinses zha wu jin tidak tahan dengan penghinaan ini putri yang sejak kecil tidak mengerti kesedihan ini kini merasakan hari-hari yang sudah mati zhong han yang memiliki dendam pada dinasti song utara melampiaskan pada zhaofu jin dan melakukan berbagai teknik pelecehan kepadanya segera setelah wanyan zhong han meninggal zhaofu jin dibawa pergi oleh wanyan xi yin yang seorang menteri sipil sang menteri memamerkan zhaofu jin pada pejabat lain seolah ia sedang memamerkan mainan paling mahal di kerajaan jin bahkan wanyan xi yin tidak jauh berbeda dengan wanyan zhong han di mana ia menyiksa sang putri lebih brutal serta tidak manusiawi setelah menanggung penghinaan selama lebih dari setahun simbol kecantikan dinasti song utara prinses zhaofu jin akhirnya meninggal di usia 22 tahun pada 1128 sebagian data sejarah tidak merinci penyebab kematiannya bahkan beberapa orang mengatakan bahwa ia melakukan bundir tetapi dalam sejarah lapangan ia menggunakan empat kata untuk mencatat kematiannya yaitu lembahnya rusak hal ini menunjukkan berapa banyak penghinaan yang diderita zhaofu jin dan menunjukkan kekerasan serta seberapa menyimpang para jenderal dan menteri jin sebenarnya akhir tragis prinses zhaofu jin yang demikian membuat banyak wanita era feodal semakin tidak berdaya kaum perempuan seperti ini telah direduksi menjadi alat politik serta akhirnya menjadi difabel dan meninggal nasib tragis perempuan secara resmi berubah sampai masa Republik Cina pada tahun 1921 saat ini status perempuan terus meningkat dimana perempuan tidak lagi kalah dengan laki-laki pada saat yang sama perempuan juga dapat menggunakan kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta menyadari nilai mereka sendiri well perempuan bahkan lebih baik daripada laki-laki dalam bidang pekerjaan tertentu pentingnya perempuan secara bertahap muncul di semua bidang masyarakat perempuan akhirnya bukan lagi korban politik pelengkap pria atau hiasan semata perempuan adalah individu yang mandiri dan utuh terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya